Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Dari satu ruangan dengan orang lain Tentu kita harus pakai masker Menjaga jarak dan rajin si tangan Juga tentu kita membatasi mobilitas Ini yang penting saat ini Dan juga menjaga imunitas Dalam rangka mencegah penularan virus corona Lagi-lagi pemerintah ini sudah tahun kedua Memperlakukan pelarangan mudik lebaran Tahun ini di tanggal 6-17 Mei 2021 Dan Cangkrukan isya dan Bilbanger juga Tidak menjadi bagian orang yang tidak tahat Atau bagian bandang robos Apa namanya penjagaan petugas Memang kalau ditanya bosan Tentu kita bosan Sudah hampir dua tahun Kita dibatasi dengan berbagai hal Karena COVID-19 Nah keputusan ini tentu juga Menimbulkan pro dan kontra Di tengah masyarakat Nah ingat budi ini memang Sudah menjadi salah satu tradisi Terbesar umat Islam di Indonesia Bahkan juga di dunia Nah pada saat yang sama Tentu kita juga berbikir Peluasannya Mencegah atau pencegahan penularan Virus juga menjadi sangat penting Atau pendeknya perang melawan virus Menyebabkan Terhentinya Harus keinginan untuk Kita mudik ke kampung halaman Jadi ternyata pelarangan mudik ini Tidak hanya ada di era Sekarang ini Atau di Kalau memang sekarang kita Lebih ngetrend Dengan rejim Di rejim saat ini Kalau kita mulai sejarah Indonesia Sebenarnya umat Islam ini Tidaklah Selalu bisa mudik ke kampung halamannya Nah salah satunya pada masa awal Pasca kemerdekaan Indonesia Nah saat muslim Saat muslim Indonesia merayakan Hidul Fitri Yang jatuh pada Hari Rabu tanggal 28 Agustus 1946 Atau 75 tahun yang lalu Nah waktu itu Memang Sama kayak saat ini Mudik pun sudah menjadi tradisi Walaupun Belum segencar di Dekade 1970-an Dimana Satu Urbanisasi besar-besaran Sudah terjadi di Indonesia Nah pada saat Tahun 1946 itu Beberapa kota di Indonesia Telah cukup besar Dan Menarik banyak orang Terutama pelajar Berdagang Dan pencari kerja Dari luar kota Bahkan dari luar puluh Jawa Ada dua kondisi Saat itu Satu Suasana politik Dalam nipis sendiri Yang kurang stabil Kemudian juga Belanda dan Inggris Masih menguasai Kota-kota penting Di Jawa Dan beberapa tempat Perayaan ulang tahun pertama Pemerdekaan Republik Indonesia Yang pada saat itu Berlangsung Kira-kira Setelah sehari Menjelang Lebaran 1946 Pun dilakukan Sangat sederhana Nah peristiwa ini Kemudian dimuat Dalam laporan Katerpita Antara Pada 30 Agustus 1946 Ketajur Pertempuran Pada hari Lebaran Nah kemudian juga Koran Koran Kedolatan Rakyat Edisi 31 Agustus 1946 Yang Menjadikan Peristiwa ini Sebagai headline Dan Disitu Dituliskan Pertempatan dengan Hari Raya Pada tanggal 28 Agustus Barisan Rakyat Memberikan Pukulan Pada Pasukan-pasukan Mika Di Desa Cibeber Nah Cibeber ini Ketepatnya Di Cianjur Nah sehingga Mereka terpaksa Mundur Nah begitu Punyi penggalan Tadi Headline Kedaulatan Rakyat Dari peristiwa ini Tentu Masyarakat juga Terhalang Untuk Bahkan mungkin Takut Untuk Menudik Nah cerita semacam Ini juga Ternyata 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 Padang Sumatera Barat Nah terkait Dengan Peristiwa Padang Sumatera Barat Ini Orang Ternyata Rakyat Ternyata Menjadikan Peristiwa Itu Sebagai Berita Utama Pada 31 16 46 Dimana Disebutkan Idul Fitri Di Padang Dirayakan Dengan Cara Yang Di sekeling Kota Tersebut Nah itu Tulisan Kedaulatan Nah tak Cuma Karena Kontak Senjata Yang Masih Terjadi Dalam Rangka Mempertahankan Kemerdekahan Nah kondisi Transportasi Pun pada Saat itu Juga Belum Mendukung Meski Kereta Api Sudah Menyediakan Kereta Lebaran Sama Terbatas Ternyata Ya Keset Sudah Ada Kereta Lebaran Sekarang Tidak Ada Kereta Lebaran Nah tapi Masih Terbatas Hanya Di Kota Kota Di Jawa Tengah Untuk Tujuan Di Jawa Tengah Nah Sementara Kereta Lebaran Nah tentu Dari kondisi Ini Juga Sekali lagi Memaksa Rakyat Untuk Melakukan Mudik Atau Pulang Kampung Nah Mudik Tahun 1946 Ini Tidak Bisa dilakukan Karena Kondisi Politik Yang Belum Stabil Atau Tidak Memungkinkan Kenapa Seperti yang Di awal Tadi Belanda Dan Inggris Masih Memasai Kota-kota Besar Di Jawa Dan Kemudian Ada Konflik Dalam Negeri Atau Krisis Politik 3 Juni 1946 Yang Dikenal Dengan Ketika Di Yogyakarta Ini Ketika Oposisi Berafiasi Dengan Malaka Disitu Adalah Terkait Dengan Pemerintahan Perdana Menteri Sahrir Pada 1962 Menjelang Lebaran Pemerintah Meminta Kebagaan Masyarakat Agar Membatasi Diri Agar Membatasi Diri Untuk Pempergian Menggunakan Ketika Api Atau Kendaraan Bermotor Ini Menurut Pemerintah Dikutip Bahkan Ketika Maret 1962 Segala Tenaga Harus Dipusatkan Untuk Perjuangan Pembebasan Kirian Barat Ini Yang Disampaikan Pemerintah Pada Saat Itu Nah Setelah Penandatangan KMP Pemerintah Pemerintah Indonesia Kiat Membayakan Agar Wilayah Kirian Barat Masuk Sebagai Bagian Dari Republik Indonesia Lalu Pada 1961 Presiden Sukarno Melancarkan Operasi Yang disebut Operasi Trivora Atau Merebut Kirian Barat Nah Penyelesaian Kirian Barat Begitu Penting Bagi Indonesia Presiden Sukarno Bahkan Sampai Membuat Amanah Tersebut Setelah Selesai Menunaikan Selat Aidil Ibridi Di Alamat Istana Pada Tanggal 8 Maret 1962 Nah Sama Pada Saat Itu Jawatan Kereta Api Indonesia Selaku Pengelola Transportasi Kereta Api Menimbul Masyarakat Untuk Tidak Mudik Sementara Waktu Nah Di Sisi Lain Situasi Pada Saat Itu Sangat Sulit Beras Yang Menjadi Makanan Pokok Menjadi Barang Yang Sangat Lengkap Bahkan Pada Krisipil Hanya Menerima Gaji Setengahnya Atau Setengah Gaji Mereka Karena Seluruh Semua Negara Ini Terserap Untuk Keperluan Pertahanan Dan Militer Indonesia Termasuk Menangani Pemerintakan PRRI Permesta Dan Pembebasan Iran Barat Nah Tentu Hibuan Ini Tak Sepenuhnya Berhasil Masih Saja Ditemukan Beberapa Masyarakat Yang Menekan Pemudih Sama Seperti Saat Ini Nah Memang Mudih Menjadi Perjalanan Yang Bukan Perjalanan Biasa Yang Menjadi Tradisi Penting Bagi Para Prato Yang Telah Tinggalkan Kampung Alamanya Banyak Yang Relah Menemuk Hibuan Kilometer Berhutang Segala Rupa Karena Karena Menganggap Ini Dalam Satu Tahun Untuk Mereka Bisa Pulang Dan Mereka Bisa Merasakan Kembali Ke Akal Kehidupannya Nah Namun Di Tengah Pandemi Saat Ini Tentu Kita Tidak Boleh Mengabaikan Apa Yang Sudah Diupayakan Oleh Pemerintah Dengan Melakukan Kelarangan Dan Berbagai Upaya Jadi Tetap Ayo Kita Berusaha Menjadi Orang Baik Dengan Tetap Mematui Peraturan Yang Ada Menahan Diri Untuk Tidak Mugik Karena Teknologi Sudah Memungkinkan Kita Untuk Tetap Berkomunikasi Dan Berinteraksi Dengan Keluarga Kita Yang Ada Di Kampung Halaman Dengan Orang Tua Kita Dengan Sertama Pamili Kita Tentu Ini Juga Menjadi Satu Wujud Nyata Dari Kegiatan Atau Dari Hadar Wajiban Kita Yang Diamanatkan Oleh Undang Dasar 1945 Yang Bila Negara Dan Ingat Bila Negara Itu Bukan Apa Namanya Semata Angkat Senjata Atau Dilakukan Dengan Kita Menjadi Militer Atau Bahkan Wajib Militer Tidak Bila Negara Dilakukan Atau Terkait Dengan Sikap Dan Dilaku Baik Kita Tentu Yang Menyerminkan Atas Kecintaan Kita Terhadap Tanah Air Dan Ini Dapat Dilakukan Melalui Agam Profesi Kita Apapun Profesi Kita Kita Dapat Melakukan Bila Negara Tentu Dengan Hal-hal Baik Yang Mampu Memerima Manfaat Buat Diri Kita Keluarga Kita Lingkungan Kita Dan Orang Lain Dan Juga Indonesia Jadi Tetap Kita Buat Cintai Kebaikan Walaupun Kita Bukan Orang Baik Cintai Pelaku Kebaikan Walaupun Kita Bukan Bisa Menjadi Bagian Darinya Jadi Tetap Bicara Baik Tentang Indonesia Tetap Sampaikan Hal Baik Tentang Indonesia Tetap Jaga Protokol Kesehatan Sehat Anda Selamat Indonesia Salam Bila Negara Bila Indonesia Bila Indonesia Bila 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 Assalamualaikum Wabarakatuh Cangkrukan Bareng Di Podcast Bila Negara